Video kali ini hanya khusus buat kamu yang berumur 21 tahun ke atas dan sudah menikah. Kalau belum menikah, ada yang nanya, Honji, seks itu penting nggak sih dalam sebuah hubungan? Hari ini kamu bakal temukan jawabannya apakah seks itu penting? Seberapa penting sih seks dalam hubungan? Honji Milagro, Brain, Walkout. Kalau ditanya penting atau enggak, balik lagi tergantung orangnya. Kalau buat aku sendiri, yes, seks itu penting. Bahkan sangat amat penting. Itu melebihi dari sekadar bentuk fisik, muka, atau kekayaannya dia, atau status sosialnya dia. Itu kalau aku bilang adalah hal terpenting. Bukan hal terpenting sih, tapi hal yang sangat penting kalau aku bilang masuk dalam tiga besar. Seperti yang pernah dibahas oleh Tirto Aidy, dia pernah bilang bahwa alasan cewek selingkuh. Check this out. Kamu udah subscribe, tapi kamu belum nyalain notifikasi? Sayang banget. Kenapa? Karena belum tentu ketika Honji Milagro update video baru. Ini suara anjing ya? Ya benar, suara anjing. Update video baru, kamu langsung dapet notifikasinya. Atau nongol di timeline kamu. So, gimana biar ketika Honji update video baru, kamu langsung masuk. Langsung masuk. Kamu langsung dapet notifikasi dari Honji. Dari Youtube sih lebih tepatnya. Nyalakan notifikasi. Because apa? Karena kamu adalah notification. Karena kamu adalah notification squad. Nah, dari data ini kamu bisa ngeliat. Alasan ketiga terbesar cewek selingkuh adalah gak enak diranjang. So ya, kenyataannya. Nih, aku kasih tau kenyataannya. Bahwa banyak, banyak cewek selingkuh. Karena pasangannya gak enak. That's the fact. Itu kenyataannya. Mau kamu deny, mau kamu kayak, gak mungkin Honji. Ya, fakta tidak peduli kamu percaya atau enggak. Dan yang cukup lucu adalah perselingkuhan itu yang karena gak enak tadi, ada timbul dari sebuah pasangan yang sebenarnya ada motor. Dari pasangan yang sebenarnya hubungannya baik-baik saja. Gak ada masalah. Romantis mungkin. Baik-baik. Gak kasar. Selalu ada. Dan lain-lain. Dan ini bukan cuma sekali dua kali cewek curhat ke aku yang udah punya pasangan. Mereka bilang bahwa, aduh suamiku gak enak nih. Gimana ya? Masa aku harus selingkuh sama Honji. Nah, yang konyol adalah ketidakketemuannya antara satu prioritas dan satu prioritas yang lain. Aku mementingkan seks. Pasanganku enggak. Ya, gak oke. Kamu mementingkan seks. Pasanganmu enggak. Ya, kacau jadinya. Kamu freak. Pasangan kamu cupu. Ya, gak cocok juga. Terus gimana biar ketika kamu urusan ranjang, kamu enak, sama-sama enak. Komunikasi. Komunikasikan kamu. Pingin kamu gimana, enaknya gimana, kurang enaknya gimana. Obrolin secara langsung dengan santai dan kalem. Agar dia tahu apa yang kamu mau dan dia. Dan kamu tahu apa yang dia mau. Kalau udah komunikasi dan itu klop, mau enggak dilanjutkan. Terus, kalau enggak bisa gimana. Kalau udah komunikasi macem-macem dan ternyata dia tetap, Ah, enggak enak. Kayak bintang laut. Tiga detik, satu, dua, tiga, hore. Atau enggak bisa mewujudkan fantasi seksual yang kamu pengen. Atau dia enggak se-freak kamu. Atau apapun itu. Kalau kata iblis, cari yang bisa. Kenapa seks itu bagi beberapa orang penting? Bukan beberapa. Kalau bilang banyak, bagi banyak orang itu penting. Ketika seseorang melakukan seks dan mereka orgasme, itu bisa menimbulkan, menimbulkan, bukan menimbulkan sih apa ya. Menghasilkan otak, menghasilkan hormon-hormon kebahagiaan, hormon-hormon enak yang membuat ketagihan. Nah, itu salah satu alasan kenapa kok banyak orang doyan yang namanya seks. Dan seks yang kayak Thai itu bikin males. Karena seks yang kayak Thai itu enggak membuat hormon enak, hormon happy, dan lain-lain itu keluar. Jadi ya wajar ketika dia selingkuh hanya gara-gara seks kamu kurang enak. Thank you buat kamu yang udah nonton sampai sini. Hari ini aku santai-santai aja ngomongnya. Talk about dirty little things. Enggak dirty, itu hal yang wajar, hal yang lumrah. Ketika kamu open-minded, kamu bakal terbuka dengan semua obrolan. Ngentot panas. Sampai ngentot panas. Ay, by the way, enak ngentot ketika panas sih. Kalau buat aku daripada dingin, enggak enak keringetan gitu kan. That hotter. Jadi please, komunikasikan dengan pasangan kamu. We are enak. Kayak misalnya pasangan kamu enggak suka blowjob, terus kamu nyo doyan banget di blowjob, ya susah. Itu kuncinya, komunikasi. Konji Milagro, jabut. Record enggak ya? Ya udah.